Serotan lain yang saudara penyaluran minyak goreng curah di Provinsi Sumatera Selatan terbilang rendah dimana pada April lalu hanya terrealisasi 55% dari kuota yang disediakan. Akibatnya keberadaan minyak goreng curah di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan sempat langka. Binas Perdagangan Sumsel mencatat bulan April lalu penyaluran minyak curah hanya mencapai 55% dari kuota yang disediakan pemerintah pusat sebanyak 7.300 ton sebulan. Hal ini terjadi karena hanya terdapat 3 produsen yang ditugaskan menyalurkan minyak goreng curah di Sumatera Selatan serta belum memadainya jumlah distributor tingkat 3 atau pengecer di beberapa daerah. Di samping itu kemampuan distribusi minyak curah juga terbatas karena membutuhkan transportasi khusus berupa truk tangki. Untuk lebih jelasnya soal ketersediaan minyak goreng curah di Sumatera Selatan kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV ada Reski Oktora di sana. Reski benarkah minyak goreng curah di Sumsel ini langka? Selamat siang guru dan juga saudara. Memang pada lebaran kemarin warga sempat kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng curah di tingkat pasar tradisional. Hal itu lantaran pengiriman yang dilakukan ke pasar tradisional ini hanya dilakukan 2 kali dalam sepekan dengan kuatah terbatas ini berkisar 500-600 kg dalam 2 kali pengiriman tersebut. Nah menurut pedagang saat ini pendistribusian sudah kembali normal meskipun masih dilakukan pengiriman ini hanya 2 kali. Hal tersebut juga membuat warga kesulitan dan harus menunggu sampai sepekan untuk mendapatkan minyak goreng curah di kota Palembang ini. Dan juga hal tersebut, hal serupa juga disebutkan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Wilayah Sumatera Selatan bahwa tersempat tersendatnya distribusi minyak goreng curah tersebut lantaran tidak mencapai target realisasi dari 7.300 ini hanya mencapai 50% dan juga itu terkendala dari transportasi yang juga kurang membadai. Dan untuk lebih lengkapnya berikut kami hadirkan kutipan wawancara kami bersama dengan Ahmad Rizali sebagai Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Masyarakat yang diestimasi oleh Kementerian Perindustrian itu sebanyak 7 ribuan liter per bulan. Nah tapi kita sudah bisa terrealisasi sekitar 55% dan itu sudah mencukupi. Jadi sebetulnya apa yang dikatakan berbagai pihak itu kelangkaan sebenarnya tidak seluruhnya benar. Dan memang beberapa pasar-pasar di daerah pelosok tidak ditemukan karena jauh dan pengecernya juga tidak ada di situ. Tapi pasar-pasar yang sifatnya harian itu umumnya sudah terpenuhi minyak goreng ini. Untuk minyak goreng curah di pasar tradisional ini Wuro dijual seharga 15-16 ribu rupiah per liternya. Apa kemudian langkah yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan agar penyaluran minyak goreng curah ini dapat mencapai target? Mengingat di kuota subsidi di bulan Mei bertambah menjadi 14 ribu ton lebih. Pada bulan Mei kuota minyak goreng penugasan dari pusat justru bertambah menjadi 14 ribu 600 ton. Ya disebutkan juga bahwa tersendatnya ataupun kurangnya realisasi dari pendistribusian minyak goreng curah ini lantaran kurangnya distributor tingkat ketiga ataupun agen dan pengecer lantaran terkendala. Agen dan pengecer tersebut tidak ada NPWP yang menjadi syarat administrasi untuk menjadi agen ataupun pengecer. Olehnya, Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan ini akan menambah distributor tingkat ketiga dan juga akan memperbaiki sistem transportasi yang saat ini dinilai kurang memadai. Seperti apa sih sistem transportasi saat ini, Reski? Ya untuk sistem transportasi saat ini, Wuro berjalan memang sangat terbatas karena juga transportasi yang disediakan di wilayah Sumatera Selatan ini terbatas unitnya karena memang mengangkut dari wilayah Jawa dan juga wilayah Sumatera lainnya ini menggunakan pangsi. Baik-baik, jadi ada masalah keterbatasan unit seperti itu dan ini yang sedang dikejar oleh Dinas Terkait. Terima kasih, Reski Oktora dari Palembang, Sumatera Selatan.